Hai, gue Tasya, gue Achille Kembali lagi bersama kami di MatabdaTV Oke, hari ini kita kedatangan Achille lagi Hai Tasya Kita masak-masak makanan Aceh Betul, masakan Aceh lagi ya Oke, kita ini masak apa sebenarnya? Namanya adalah siroboh, si itu adalah daging Perih bawah itu adalah rebus, jadi ini daging rebus Jangan bayangkan seperti sop, ini adalah beda lagi sih Pokoknya makanannya beda? Betul Oke, langsung aja Oke, langsung Di sini kita punya daging senung lamur Daging senung lamur itu daging yang ada lemak-lemaknya ya Yang bumbu-bumbu segar ini bisa langsung di blender Sementara bikin dry wrapnya ya Bawang putih Bawang merah Cabai rawit Cabai rawit Kita pakai 2 macam cabai Pertanyaannya, jika gak pengen terlalu pedas Apakah boleh cabai merah besar saja? Boleh juga sih Boleh juga Tapi kan kalau pengen benar-benar dapat rasa yang acennya sebaiknya pedas Sebaiknya pedas 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 Sejumlah Ketanasi dry wrapnya Ini dry wrapnya ada apa aja? Dry wrap ada ketumban gong feng yang baru kita blender Terus bubuk cabai dan kunyit Serta garam Oke Itu aja Ini digumprek-gumprek ya Iya Ini sebenarnya bubunya simple banget Kalau dihitung banyak-banyak banget Gak seperti masakan Aceh lain yang bubunya sangat rumi Oke ini langsung di blender Yes Sudah ya Sudah ya Oke Nah itu semuanya langsung Kita kasih masuk di sini Tuan An Ada pakai bunyi sih ya sebenarnya Hehehe Ada sangat Ini adalah bagian yang menyenangkan Aduk-aduk Ini yang kita aduk-aduk Jadi ada cerita dibalik si reboh ini? Si reboh ini adalah salah satu makanan klasiknya Aceh Makanan zaman perang dulu Dalam perjuangan Karena ini cita rasanya asam dan berlemak Daging yang berlemak Jadi dia tahan lama Kalau dipakai perang dibawa jadi bekal makan gitu Langsung Bertahan lama Bisa berbulan-bulan Gimana? Beri-biri berdua Beri-biri berdua Beri-biri berdua Manfaat Betul Nah ini sudah kita aduk-aduk rata Boleh kita diamkan dulu Setengah jam Masukkan ke kulkas Sudah kita diamkan di kulkas selama kira-kira 30 menit 30 menitan ya? Jadi Kalau mau lebih enak lebih lama lagi ya? Boleh lebih lama lagi Sekarang udah bisa langsung kita masukkan ke sini Boleh di transfer Sambil Ah Sambil 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 Kepu saja Boleh dicium dulu Cium? Cium apa yang paling dominan? Ya Dalu Sekitar Bum Jadi Ya untuk seder wawah ini Ada yang memakai mengkuasanya dihaluskan bersama-sama Ada juga yang diparut Jadi siroboh ini walaupun dengan sejarahnya yang sangat panjang Namun proses membuatnya mudah banget Bahan bakunya juga tidak terlalu banyak Semuanya pasti kira-kira ada lah di dapur Yang susah cuma ini doang Si Cuka Gampong ini Cuka Gampong Apakah itu Cuka Gampong? Cuka Gampong itu bahasa Aceh artinya adalah Cuka Kampung Ini adalah Cuka Biasanya Cuka ini bisa kita dapatkan di pasar-pasar Namun tidak di semua pasar tradisional juga lalu ada Ini biasanya industri rumahan dan Aceh itu dijual di dalam botol kemasan Tapi kalau di Aceh aja susah di Jakarta apalagi ya Jadi bisa diganti pakai Cuka Aren atau kalau mau pakai Apple Cider Vinegar juga boleh Atau jeruk Nipis juga boleh Ya tentu ada aromanya jadi beda-beda ya Pokoknya Cuka-cuka yang agak-agak serufal Nah ini kita tidak perlu tambahkan air Karena kita tadi ngeblender pakai sedikit air Ini kita apinya kecil sedang aja Sedang ya Jadi dikecilkan dulu Yes Udah jadi jam aja Gak perlu ditambahkan air dulu Nanti gak usah Nanti ketika mungkin 10 menit airnya sudah mulai berkurang Baru kita tambahkan air sedikit-sedikit Supaya rasanya juga tidak hancur Sudah setengah jam Kita tambahkan Cuka ya Cuka Gampong Kira-kira Satu Dua Seperti empat Oke Nah ini udah hampir matang banget Dan ada dua cara Untuk menyajikan si rebung ini ya Yaitu Yang pertama Dihidangkan begitu saja Yang kedua Yang kedua adalah digoreng Tidak dengan minyak banyak Kalau bahasa Inggrisnya dipensir Dengan minyak sedikit saja Minyaknya sedikit aja Betul Ini api ini udah panas Langsung gue goreng-goreng Langsung Warnanya udah berubah Kita mencari teksturnya ya Oke Dan ini warnanya udah oke banget Mungkin bisa digunakan ya Masih Tapi aroma cukanya Udah kencang banget ya Masih ada Masih ada Cuka Gampong ini meskipun aromanya Luar biasa kencang Tapi asalnya enggak Nah Sudah jadi Sudah jadi Jadi Sisi rebung ini bisa dua penyajian Yang satu Yang satu langsung begitu saja Dengan kuahnya yang tetel ini Dan yang kedua Yang kedua Dipensir dengan minyak sedikit Jadi rasanya Ada kriuk-kriuk garis Ada renyah-renyahnya sedikit gitu Sudah tuh selera ya Iya bener banget Kamu kaknya suka yang mana Oke ini yang enak Yang dipensir ya Iya Oke Gila ada kriuk-kriuk asik ya gitu Betul Oke makasih banget Acil udah mau share resep Selamat salam Acil Terus kalau ada yang mau nanya langsung Tentang ini Sisi rebung atau makanan Acil lainnya Boleh Follow akun twitter di At Poki Jan Acil Dan at Ayam Tangkap A.R Ayam Tangkap A.R di Eee Betul Rumah makasanya ada di Jalan Ciranjal nomor 38 Dekat sama Pasar Santa Oke Makasih banget Bila nonton video-video kita kali ini Nonton terus web-video yang lainnya Jangan lupa Follow media sosial kita Semuanya Terus Yang penting tetap di Masak.TV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax